Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan Gijak TV nah kali ini Gijak TV akan memberikan informasi menarik dan penting untuk teman-teman ketahui yaitu mengenai aplikasi yang mirip seperti Zoom oke baru-baru ini kita dikenalkan dengan Zoom ya Zoom dan aku juga baru berkenalan dengan Zoom ini baru-baru ini padahal udah lama berlisur di internet rupanya Zoom itu sudah termasuk yang terbesar nah jadi Zoom itu merupakan aplikasi untuk bertatap muka ya bertatap muka untuk melakukan meeting dan lain sebagainya jadi jarak jauh lah kayak seminar jauh itu webinar-webinar gitu biasanya kan kalau webinar itu dia menggunakan Google 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 kayak Google Google video gitu Nah kita akan lihat apa saja yang mirip-mirip dengan Zoom ini Oke yang pertama ada namanya ini Zoom ya nih Zoom nih host meeting join a meeting dan ada kasusnya kemarin ini di dihack ya tapi enggak kita enggak bahas itu kita membahas ini aplikasi-aplikasi yang mirip seperti Zoom kemudian yang kedua ini yang kedua ini Zoom aslinya ini kedua adalah host party nah teman-teman sini bisa 3D 40 artis only host party siap nah jadi seperti ini jadi kita bisa bercerita rame-rame misalnya kalau sekarang kan ceritanya misalnya dia duduk depan kita di depannya samping ada tempat kita samping nah dan ternyata sekarang kita bisa mengobrol dengan secara banyak misalnya dari Amerika dari Afrika dari Italia dari Jerman nah itu digabung di dalam satu HP HP siap atau satu komputer bisa juga nah teman-teman silahkan coba ini Android ada iOS Android macOS dan Chrome juga ada nah jadi ini gampang ya ada Chrome sih jadi dia di browser ini tampak kita juga harus menyediakan webcamnya ya yang kedua ada Google 2 nah Google 2 teman-teman bisa enikmati jadi di sini termasuk jenis video call video call yang yang ini yang kenceng banget dan bersih nah coba teman-teman bisa tatap muka dengan hingga 12 orang jadi termasuk banyak ya 12 orang dan paling banyak itu tiga orang cuma 34 orang ke-4 tetap muka Oke siap ini Google 2 silahkan coba yang kemudian support nih menggunakan FaceTime dengan iPhone jadi ini iPhone yang punya iPhone silahkan mengaktifkannya kemudian ini ada Skype Skype memudahkan agar anda tetap terhubung bicara mengobrol berkolaborasi berkolaborasi aduk salah bilang ya Nah sini teman-teman bisa kolaborasi nah jadi seperti ini kita bisa menelepon sekaligus Skype untuk desktopnya ya kemudian ada lagi Google Meet Nah jadi teman-teman bisa rapat di video premium sekarang gratis untuk semua orang jadi kita bisa rapat rame-rame ya enak ya kalau bisa rapat rame-rame kemudian ada lagi slide.com nanti slide.com teman-teman silahkan coba ya select bring the team together wherever you wherever you work Oke siap nah disini bisa lihat dan teman-teman daftar dan silakan disini ada juga pricingnya ya nah nol ini akses 1000 atau tim mesin message dan lain sebagainya dan kalau free biasanya ada batasannya dan standar ini batasan yang paling murah kemudian WhatsApp ya teman-teman bisa ini teman-teman bisa coba di WhatsApp dalam video call-nya ya jadi kalau sudah dicoba di WhatsApp teman-teman bisa untuk bervideo call sini disini juga kenceng banget di WhatsApp dan juga ada lagi di di Facebook kayaknya bisa ya teman-teman di sosok jadi sudah banyak penyedia-penyedia video-video meeting atau film video-video call yang mirip seperti Zoom ini dan ada juga Google ini Google webinar Google biasanya menggunakan webinar nah jadi semuanya sampai jumpa dan terima kasih mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ini bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini Zoom House Party Duo Google Google Super Apple Skype meet Google Slack WhatsApp nah oke teman-teman sampai jumpa dan terima kasih tetap di sini di channel Google TV bye 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 Terima kasih telah menonton!